Halo anak-anak, selamat pagi ketemu lagi sama bubur Martin nah hari ini kita ketemu di tema yang berbeda ya kalau waktu ini kita bertemu di tema binatang sekarang kita bertemu di tema tanaman nah tapi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya yuk kita berdoa yuk close your hand and close your eyes let's play together teman-teman mari kita berdoa belajar bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai om awi genam astu namas idam om sidir astu tat astu swaha tangan jala matindu om swasti astu nah disini bubur Martin akan memberikan materi tentang tema tanaman yaitu sub-temanya jenis pohon nah disini ada jenis pohon itu ada jenis pohon yang berupa bisa berbuah dan tidak bisa berbuah yang tidak bisa berbuah biasanya digunakan untuk pohon hias di rumah ya kayak bunga misalkan atau tanaman yang lain yang tidak ada buahnya pokoknya dipakai tanaman hias deh kemudian ada yang pohon bisa berbuah misalkan ada semangka ada jambu jambu biji jambu air ada mangga kemudian ada pohon pisang itu jenis pohon yang bisa berbuah ya dan buahnya juga bisa dimakan nah itu tadi penjelasannya bubur Martin tentang pohon sedikit tentang pohon besok kita lanjut lagi sekarang bubur Martin akan memberikan tiga materi seperti biasa nah yang pertama nah tadi bubur Martin kan sudah menjelaskan ada jenis pohon yang bisa berbuah dan tidak tugas yang pertama adalah nanti mama dan papa nah ini tugasnya mama dan papa nih ajak anak-anak berinteraksi tanya jawab sederhana tanyakan pada mereka jenis pohon yang berbuah dan tidak nah jika misalkan seperti ini contohnya adik coba sebutkan pohon yang bisa berbuah kalau mereka jawabnya semangka ma nah biarkan mereka menjawab satu aja semangka ma misalkan itu ajak mereka menulis semangka nah tidak semua disebutkan ya disebutkan satu-satu aja terus kemudian kalau misalkan mereka menyemukan mama nih bertanya kepada anaknya dek coba sebutkan jenis pohon yang tidak berbuah ada bunga mawar mah ada bunga kamboja misalkan ada bunga mawar ajak anak-anak menulis di buku tulisnya bunga mawar seperti itu ya nanti mama dan papa memberikan pertanyaan kepada anak-anak tentang jenis pohon yang bisa berbuah dan tidak jika jawabannya misalkan dek pohon apa yang bisa berbuah dijawabnya pohon pisang mah ajak mereka menulis pisang di buku tulis sampai 10 kemudian tanya lagi yang kedua pertanyaannya dek jenis pohon apa yang tidak bisa berbuah bunga mawar mah misalkan begitu ajak dia menulis di buku tulisnya bunga mawar cari halaman yang kosong ya tulis bunga mawar tulis sampai 10 itu tadi tugas pertama menuliskan jenis pohon yang bisa berbuah dan tidak di buku tulis sampai 10 saja itu tugas yang pertama tugas yang kedua adalah kita akan mengurutkan pola nah disini bu gurum Martin akan ajak anak-anak mengurutkan pola ini bu gurum Martin dekatkan disini bu gurum Martin akan ajak anak-anak mengurutkan pola ada bentuk daun bunga buah wortel kenapa disini bu gurum Martin ajak mengurutkan pola wortel juga bentuk wortel karena wortel juga termasuk sayur ya disini ada daun, bunga, buah, dan sayur gitu ya nanti anak-anak tugasnya mengurutkan pola gambar seperti bu guru nah ingat dilompati satu kotak supaya rapi nah disini ada yang mengurutkan polanya yang pertama daun, bunga, buah, wortel daun, bunga, buah, wortel seperti itu ya nanti mengurutkan pola bentuk namanya itu tugas yang kedua mengurutkan pola bentuk tugas yang pertama tadi sudah menulis jenis pohon yang berbuah dan tidak yang kedua anak-anak sudah mengurutkan pola bentuk dari daun, bunga, buah, dan juga wortel kemudian tugas yang ketiga adalah nah ini dia ini bu guru martin ada punya pohon tiga dimensi kenapa bu guru martin sebut disini tiga dimensi karena ini pohonnya bisa berdiri nah ini bisa berdiri nanti di lantai biasanya dia bisa ya ini karena bu guru martin pegangnya begini nah nanti bisa dia berdiri ini pohon tiga dimensi bisa dilihat tuh pohon tiga dimensi nah disini karena bu guru martin kehabisan kertas lipat warna hijau bu guru gunakan kertas lipat warna kuning ya jika anak-anak masih punya warna hijau gunakan hijau ya karena pohon berwarna hijau bu guru martin disini karena kertas lipatnya habis yang warna hijau bu guru gunakan yang kuning ya caranya membuat pohon tiga dimensi ini gampang seperti ini caranya pertama-tama ambil kertas lipat bu guru disini punya warna kuning nah disini punya bu guru martin yang warna kuning lipat kertasnya seperti ini dulu nah lipat kertasnya seperti ini sudah kemudian nanti anak-anak bu guru taruh sini nanti anak-anak kita membuat sketsanya nah dibuat sketsanya ya bentar ya buruk buka nah dibuat sketsanya disini kita mau membuat sketsa pohon ya buat disini nah kita buat sketsa pohon kita buat setengah saja ya kita buat kenapa kita buat setengah nanti kita akan mengguntingnya saat kertas lipat dilipat nah saat kertas origami ini dilipat caranya bu guru disini menggunakan 4 kertas bu guru disini menggunakan 4 kertas origami caranya bu guru lipat ini semua nah nih se 4-4 kertasnya nih se 4-4 kertasnya bu guru martin lipat bu guru martin lipat seperti ini nah ini kan sudah ada sketsnya tuh nanti anak-anak menggunting sketsnya yang digunting ya seperti ini seperti ini nah ini ya digunting sesuai dengan sketsnya biar dia mau berbentuk pohon kenapa menggunakan 4 karena kita sekarang sedang menempel bentuk pohon 3 dimensi jadi jadi harus menggunakan 4 kertas lipat atau kertas origami ya biar dia mau berbentuk 3 dimensi nah seperti ini jadinya nah kita lepas satu-satu seperti ini jadinya ya ini belum jadi ya nah caranya biar mau berdiri adalah kita beri olem di satu sisinya boleh disini juga diberi lem boleh diberi lem ya diberi lem dulu satu sisinya jika sudah diberi lem kita tempelkan ini bu guru dekatkan ya kita tempelkan ini nah seperti ini tuh ini baru dua ya ini dia nanti tidak bisa berdiri ini baru dua nah nanti kita beri lagi di sisinya lem kita beri lem lagi ya di sisinya ya setelah diberi lem kita tempel lagi kita tumpuk nempelnya seperti ini nah tuh ini baru tiga nah ini baru tiga dia ya nah baru tiga ini kurang lagi satu nah nanti disini dua-duanya diberi olem ya kita beri lem lagi kita beri lem lagi sisi-sisinya harus pas ya nah setelah pas nah dia dibuka nah disini nanti diberi lem lagi disini diberi lem lagi diberi lem ya nah setelah diberi lem kayak bu guru ditempel nah kan mau dia nah seperti ini dia jadinya nah dia mau berdiri yang tadi bu guru udah kemarin buatnya contohnya agak kelamaan jadi nak mau berdiri dia nah ini mau dia berdiri nah ini dia pohon tiga dimensi nanti anak-anak kalau kehabisan kertas lipat warna hijau boleh deh pakai yang mana aja ya nah seperti ini tapi sebenarnya sih kalau pohon itu warnanya hijau ya nah seperti ini dia nah itu tadi tiga tugas kita hari ini bu guru sudah memberikan tiga tugas nah tugas yang terakhir kita adalah menempel bentuk pohon tiga dimensi oke sampai disini dulu pelajaran kita hari ini sebelum kita selesai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya close your hand and close your eyes let's pray together teman-teman mari kita berdoa pulang bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai Om Dewa Suksema Parama Asintia Yanama Swaha Om Santi Santi Om Parama Santi Om Santi 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 Om sampai jumpa selamat menikmati